Shalom. Shalom anak muda. Iya, hari ini banyak anak muda di balkon. Kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan hari ini Tuhan beri bagi kita semua. Boleh bersekutu membeliakan namanya. Satu tema yang kita renungkan bersama pagi hari ini ialah saksi yang setia. Sa'bi maruru. Iya, ada yang pernah menjadi saksi? Mungkinkah saksi dalam sebuah perkara di pengadilan? Misalnya ada sebuah terjadi kriminalitas lalu mencari saksi. Lalu siapa yang biasanya dijadikan saksi ketika misalnya ada sebuah kecelakaan? Atau ada sebuah tindakan pidana yang akan terjadi? Biasanya orang-orang yang dipilih menjadi saksi adalah orang yang ada melihat langsung peristiwa. Dia yang ada dan bisa mengatakan sebenar-benarnya. Bahkan dia mendengar apa yang terjadi juga saat itu. Makanya saya tanya tadi siapa yang pernah jadi saksi? Asal tidak menjadi saksi dusta. Banyak orang yang mungkin menjadi saksi mata, tapi karena dia menerima suap, karena dia diiming-imingi sesuatu hal, maka dia menjadi saksi dusta. Yang dia katakan bukan hal yang sebenar-benarnya. Ataukah juga dia tidak mau mempersaksikan apa yang telah dia saksikan? Lalu kenapa saat ini tema kita saksi yang setia? Mudah-mudahan kita masih mengingat tentang tri penggilan gereja. Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dari tiga penggilan gereja ini ada kata bersaksi. Apakah kita sudah menjadi saksi-saksi Kristus dalam dunia? Sebagai penggilan kehidupan kita sebagai gereja. Bagaimana kita bisa menjadi saksi yang setia? Iyalah bagaimana juga kita bisa meneladani sikap dan sifat Kristus. Kalau kita melihat, bahasa lain dari bersaksi ialah Marturia. Kalau dari bahasa Yunani dikatakan Homo Martus. Bersaksi. Yesus dia menjadi saksi yang setia. Bahasanya kitab wahid. Mengapa demikian? Yang pertama, Yesus disebut saksi karena Yesus dilihat sebagai pribadi yang melihat langsung setiap peristiwa yang telah dan akan terjadi. Selain itu, Yesus sebagai saksi berarti ia adalah sumber kebenaran. Yang mana kebenarannya itu juga dapat dipercayai. Lalu yang kedua, tidak hanya sebagai saksi, tapi diungkapkan dia adalah saksi yang setia. Setia dalam bahasa Yunani dikatakan Homo Martus. Yang berarti dapat dipercaya, dapat diandalkan dan dipercayai. Jadi Yesus sebagai saksi yang setia, berarti ia adalah sumber kebenaran yang dapat diandalkan, dipercayai kebenarannya. Itulah sebabnya yang harus kita teladani untuk menjadi saksi-saksi sebagai gereja dalam dunia, ialah Yesus sendiri. Lalu mungkin kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang bisa kita persaksikan? Sedangkan kita tidak melihat Yesus dalam pelayanannya, kita tidak melihat dia mati, kita juga tidak melihat dia bangkit. Atau siapakah yang sudah pernah melihat dan berjumpa dengan Yesus secara langsung? Tentu kita mengatakan bahwa kita bukan saksi-saksi mata atas peristiwa yang dialami oleh Yesus. Tapi dari sinilah kita akan tahu makna panggilan kita untuk bersaksi. Yang pertama, dari bahan utama kita hari ini, dari kita kuahiu di ayat yang kelima, menyebut Yesus Kristus sebagai saksi. Begitu nyata, dikatakan dia adalah saksi. Berarti benar-benar menyatakan sebuah kebenaran. Benar-benar menyatakan apa yang dia lihat, dia rasakan, bahkan dikatakan kini dan akan datang. Apakah kita yang hadir hari ini, ada yang tahu kita akan bagaimana ke depannya? Tentu hari ini mungkin nanti sore kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Tapi Yesus sendiri, dia tahu bahwa apa yang telah terjadi, sekarang bahkan yang akan datang, dia mempersaksikan itu semua. Sehingga kematian dan kebangkitannya menjadi tanda kebenaran yang juga dia menyatakan kepada kita. Lalu dalam minggu ini, kita mengenang dikatakan bahwa Kristus sebagai Raja. Kalau dalam membangun jemaat disitu sudah tertulis, Minggu Kristus sebagai Raja. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kita melihat dari kitab Injil Yohanes, perbincangan antara Pilatus dan Yesus saat itu. Pilatus mempertanyakan kedudukan Yesus. Statusnya. Lalu apa yang Yesus katakan? Dia katakan bahwa saya bukan dari kerajaan dunia ini. Seandainya saja saya dari kerajaan dunia ini, maka hamba-hambaku yang mengikut aku, pengikut-pengikutku, pasti dia juga tidak akan membiarkan aku diserahkan saat ini. Bahkan dia juga menyatakan bahwa benar, saya bukan dari kerajaan dunia ini. Apa yang dikatakan oleh Pilatus? Engkau adalah Raja. Pilatus sendiri meyakini, dia mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Banyak penguasa-penguasa yang mau seolah-olah menjadi Raja. Dan orang-orang bawahannya adalah hamba-hambanya. Maunya dilayani, maunya dihormati, maunya diakui. Hanya jabatan duniawi. Tapi melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dalam statusnya juga sebagai Raja. Dia menghambakan dirinya. Bahkan dia hadir di tengah-tengah orang-orang yang juga merupakan orang-orang yang tidak berdaya. Dia berkumpul bersama dengan mereka. Bahkan bersama orang-orang yang dijauhi, dipojokkan. Kristus hadir bersama dengan mereka. Bapak-Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita juga bersama dapat melihat, menemukan dua tujuan dari kitab wahir. Di sini penulis yakni Yohanes. Dia mau menasehatkan umat untuk setia dan bertahan. Dalam kesulitan-kesulitan hidup yang mereka alami. Lalu Yohanes juga mendesak umat untuk bertobat. Tidak lagi bersumpah pada Kaisar karena mereka harus membawa kehidupan mereka pada Kristus. Umat harus bertahan pada hari-hari sulit yang akan datang. Saya pikir ini juga merupakan nasihat bagi kita. Tujuh jemaat di Asia Kecil menggambarkan mewakili jemaat secara keseluruhan. Mewakili kita gereja yang hendaknya bertahan dan tetap setia sekalipun dalam keadaan sulit. Bahkan menyatakan pertobatan ketika masih saja kita menuhankan pemerintah-pemerintah dunia dibandingkan Tuhan sendiri. Gereja terkadang masih sulit untuk menjadi garda terdepan dalam menyatakan kebenar. Sulit menjadi saksi yang setia menjadi saksi yang benar sehingga kita diajak untuk memohon hikmat dan juga keberanian untuk menjadi saksi yang setia. Pasti banyak ketakutan-ketakutan untuk kita bisa menjadi saksi. Makanya biasanya kalau dalam kejadian-kejadian kecelakaan itu biasanya banyak orang yang tidak mau menjadi saksi. Dia takut atau bahkan dalam hal-hal yang merujuk kepada kriminal. Banyak orang yang tidak mau menjadi saksi. Tidak hanya karena suap tapi juga mungkin dari dalam dirinya punya ketakutan. Sehingga saya hendaknya kita meminta hikmat dan keberanian dari Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini juga kita dalam masa-masa akan melaksanakan pilkada. Seruan BPS. Ada beberapa. Salah satunya berbicara soal menolak mani politik. Ini sangat sulit untuk dilakukan manusia. Gereja teraja sangat memperhatikan hal demikian. Sehingga mengeluarkan seruan-seruan supaya kita lakukan. Banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satunya ialah mendoakan para calon-calon supaya mereka sehat kuat. Bahkan nantinya mereka akan menerima setiap apa yang menjadi hasil pemilihan. Tapi yang terpenting ialah bagaimana kita sebagai gereja menolak suap. Kenapa suap? Tentu ketika kita menerima sesuatu hal yang diberikan sebagai tanda kita dibeli suara kita. Maka itu suap. Kalau dalam keluaran pasal 23.8 mengatakan, Suap janganlah kau terima sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Terkadang kita sebagai masyarakat, kita sebagai gereja, sangat-sangat semangat ketika melihat para koruptor-koruptor ini ditangkap. Kita melihat mereka, kita bersama-sama mempersaksikan. Ternyata orang-orang yang berbuat culas ini telah ditangkap. Tapi tahukah kita, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bukan hanya koruptor-koruptor itu yang berbuat dosa. Tapi ketika kita juga menerima berapa tus-tus itu. Yang membuat mata kita menjadi buta, kita juga melakukan dosa. Sehingga yang gereja mau katakan ialah bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa menahan diri untuk jauh daripada hal itu. Saya baru tahun ini mengikuti pemilihan. Karena selama punya KTP, tidak ada pemilihan. Ada pemilihan, tapi ditaraja. Tapi tidak bisa memilih. Jadi ketika saya melihat pemilihan pemilu pada bulan dua kemarin, sangat-sangat miris orang-orang yang mencari sana-sini. Kalau bahasa kerennya dikatakan, boteng Jawa. Semua diambil. Tanpa melihat visi dan misi. Kalau saya pribadi, saya tidak mengenal sebenarnya siapa yang mencalonkan. Cara saya mengenal adalah saya mengikuti debat-debatnya. Saya melihat bagaimana visi-misi mereka. Dan saya tidak memberitahu orang rumah pun siapapun. Pilihan saya. Karena menurut saya, hendaknya saya mendoakan dulu. Diri saya yang akan memilih, mendoakan orang-orang yang menyatakan misinya. Apakah benar dia akan menjalankan itu semua. Bukan soal berapa yang akan saya terima. Berapa orang yang hadir saat ini mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita benar-benar melakukan itu, maka kita yang hadir saat ini menyatakan, mempersaksikan kebenaran. Dari hal yang kecil. Mungkin saya tidak tahu berapa jumlahnya. Mungkin saya tidak tahu siapa-siapa yang menerima. Tapi, saya percaya ketika kita sudah mau menerima firman ini dengan sukacita, kita akan bisa menahan diri kita atas semua apa yang menjadi godaan-godaan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hendaknya kita memilih sesuai pilihan. Bukan sesuai isi upload. Menyatakan diri sebagai gereja yang terus hidup dalam kebenaran. Jangan jauh melihat ke depan orang-orang lain. Tetapi mari melihat diri sendiri. Tanamkan dalam diri dan setia pada kehendak Allah. Kalau kita meneladankan sikap Yesus, maka kita akan punya karakter sepertinya. Ia adalah Raja, bukan Raja dari dunia. Yang kerajaannya itu akan musnah. Tetapi kerajaan Allah kerajaan Yesus adalah kerajaan yang kekal. Untuk itu, kerajaan Kristus memanggil kita untuk mengambil bagian dalam karya Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kuasa roh kudus juga akan memulihkan dunia untuk menjadikan kita sebagai tonggak terdepan dalam pemulihan itu. Kita akan menjadi saksi-saksi yang setia. Dan ketika kita menjadi saksi yang setia, semestinya kita membutuhkan dan menjadi gaya hidup. Kita punya gaya hidup orang-orang percaya. Olehnya itu dibutuhkan keberanian dan semangat spiritualitas. Spiritualitas hendaknya mengantar kita untuk menyadari bahwa kita adalah murid yang diutus ke dalam dunia untuk menjadi saksinya. Dan memberitakan kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Yohanes telah menyatakan itu bagaimana kita benar-benar menjadi saksi yang setia. Kita bertahan dan setia dalam kesulitan hidup. Kita bertobat pada apa yang telah kita lakukan. Menyesal dan mengubah hidup kita ke jalan yang Tuhan kan. Dan tidak hanya itu. Mari punya pengharapan yang sungguh pada Kristus. Karena seberapa besar iman kita ketika kita hanya mengandalkan diri maka juga pasti akan goyah dalam setiap godaan. Nyatakan kehidupan hanya kepada Kristus. Karena dari dialah kita bisa menjadi orang-orang yang terus berjalan dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita mengerti memalami firman Tuhan hari ini. Amin. Selamat menikmati.